Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya di channel Irwan Teknik Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk memberikan sebuah review Atau sebuah video yaitu tentang bagaimana cara untuk usaha ketika musim layang-layang Sekarang kan musimnya musim layang-layang nih Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah yang pertama itu kita sediakan seperti kresek ya Nah disini tuh aku sudah mempersiapkan ya Ini kresek yang harganya 2000an Ini biasanya digunakan untuk menempel layang-layang ya sama anak-anak yang musim layangan sekarang Nah ini harganya 2000an Yang dibawah sini tuh ada warna merah, ada warna biru ya Ini biru, hitam, sama putih Untuk yang dibawah sini tuh kresek yang harganya 500 rupiah Nah ini agak kecil ya Terus ini tuh warnanya ada putih, kuning, hitam, biru, sama hijau ya Nah selain kresek-kresek ya Selain kita jualan kresek seperti ini Disini aku juga menjual ini ya Ini adalah lem, lem kayak gini ya Ini warnanya kuning lemnya di dalamnya aja Lem kaleng kayak gini ya Nah mereknya disini aku pakai yang Raja Wali Kalau yang lebih bagus itu mereknya Fox ya Tapi harganya lebih mahal Selain tesek sama lem, disini aku juga menjual seperti lampu layangan Nah sekarang kita akan coba untuk review lampu LED Disini aku jualan lampu LED ya Lampu LED yang cuma mempunyai tegangan 3V Nah seperti ini Ini contohnya ya Ini warnanya biru Disini tuh aku sudah membeli berbagai macam warna ya Nah ini masih ada lampu bungkus Bungkus seperti ini ya Masih pak-pakan seperti ini Ini yang udah elong, yang udah berkurang Yang masih utuh ada sih yang pakai di bawah Selain aku jualan lampu ini Aku juga jualan kabel ya Ini adalah kabel yang untuk layangan Ini Ini yang satu bandel ada ini Nah ini dia ya Ini Wah ini aku belinya harganya 100 ribu lebih ini Segini ini Dan disini ada beberapa macam warna ya Disini warna kuning, ini merah Ini hijau sama biru Dijadikan satu sama aku karena ini kurang Terus disini warnanya hitam Gimana caranya supaya Lampu-lampu ini bisa menyala Disini aku juga menjual ini ya Dinamo ya Ini dia Dinamo Dinamonya DVD ya ini Ini ya Seperti ini Dinamo Mini Ini biasanya pada DVD itu ya Kayak gini Caranya disini tuh dikasih ini ya Dikasih baling-baling Nanti kalau sudah dikasih baling-baling Dia akan berputar baling-balingnya Dan dia menjadi generator dan mengeluarkan Apa ya tegangan ya Tegangannya itu bisa menghidupkan lampu ini Dan disini aku juga menjual Dinamo yang agak besar Ini bekas ini Dinamo ini Ini bekasnya printer ini ya Printer seperti Epson gitu Canon kayak gitu Disini aku akan coba untuk Cek satu persatu ya Untuk lampunya ya Disini tuh ada lampu warna hijau Atau lampu light warna hijau ya Disini aku menggunakan multitester Dalam pengetesannya Karena aku gak punya baterai coy Ini warna biru ya Aku gak menyala Udah menyala Warnanya biru ya Terus ini warna hijau Nah menyala Warna hijau ya Terus disini ada warna putih Nah menyala warna putih ya Terus disini ada warna Ini warna tiga warna ini Atau RGB Kayak gini ya Kalau RGB itu seperti ini Kelak-kelip kayak gini Ini RGB Terus ini untuk warna yang lain Akan aku coba untuk buka Ini warna apa ini Ada tulisannya ini 5M hijau Berarti warna hijau Karena disini tuh warna hijau masih banyak Ini aku akan coba Simpan dulu Terus disini Ini RGB Yang tiga warna ini Kayaknya masih banyak Nanti aja ya Terus ini Ini warna putih nih Warna putih Masih banyak Baru Baru sana aku isi Kalau ini tuh warna apa ini Ini red blue ya Warna red blue berarti Dua warna ya ini Nah disini sudah aku Kasih tempatnya ini Ambil aja ya Nah Ini sudah aku Letakkan disini ya Untuk yang warna Dua warna ya Atau red blue Nah kita akan coba dulu ya Sebelum ini Kita akan coba tes dulu ya Ini Yang dua warna Nah warnanya kayak gini coy Red blue ya Atau merah biru ya Merah biru ya Sekarang untuk yang ini Itu warnanya merah ya Kita akan coba untuk buka dulu Disini kita akan buka Disini Nah Warna merah Aku letakkan disini ya Ini sudah ada dan lainnya Disini aku jual dengan harga Berapa ya 4 biji 1000 rupiah Merah 4 biji 1000 rupiah Kayak gitu Mulai meriah aja ya Nah Ini warna merah Disimpan dulu Segini saja ya Tidak usah banyak-banyak Nanti kalau habis Kita tambahin lagi Kayak gitu ya Kalau gak banyak-banyak Nanti Takutnya nanti Apa ya Enggak cepat habis Kalau gak cepat habis Habis itu Ininya itu mudah Neyeng ya Ini atau berkarat Kakinya ini Nah disini akan Aku coba dulu ya Atau dites dulu ya Kira-kira itu Nyalanya seperti apa ya Oke Wow Terang banget cuy Mantap ini cuy Terang ya Ampernya Disini itu Ampernya berapa ya Disini akan ada Ampernya Bentar ya Coba kalau warna biru Oh warna biru Berarti kalau warna merah Itu gak boros cuy Lihat tandanya ya Kalau biru Cuma segitu ya Lihat ya Sedangkan kalau merah Nah Berarti agak boros Memang Kalau pakai baterai Boros ini cuy Coba ini Di dobel ya Warna biru Sama merah Kalau di dobel Kayak ini Warna birunya Kalah cuy Warna birunya Kayak nyala Kayak nyala cuy Warna birunya Kayak nyala Kalah sama Yang warna merah Ini bahaya Selanjutnya Warna kuning ya Yang warna kuning Terangnya itu 3000 5000 Sedangkan Yang warna merah Itu terangnya 8000 Sampai 10000 Berarti terang banget Warna merah itu Pantesan aja Tadi itu Hampirnya Sangat besar ya Hampirnya yang warna putih 12000 Entahlah Tulisannya Gak begitu Menarik Ini yang warna hijau Ini yang warna hijau itu 4000 Sampai 6000 Ya Ini ya 4000 Sampai 6000 Kalau Yang warna merah Tadi itu 10000 Kalau yang warna Kuning ini 15A Sampai 18A Sedangkan Yang warna Merah ini Ampernya 18 Sampai 20mA 15 Sampai 18 12mA Sedangkan Warna merah 18 Sampai 20mA Jadi itu Untuk arusnya Amper atau arus Kita akan coba dulu Warna kuning Nah disini Kita akan coba Tes dulu Yang warna kuning Kita itu Boros atau tidak Sama listriknya Warna kuning Sama dengan Warna merah Berarti boros Ini Berarti Kalau nanti Itu Memasang warna Kuning Sama merah Itu sama Coba kalau kita Double ya Warna kuning Sama merah Itu akan jadi apa ya Apakah nyala Atau tidak Gitu Kita kira-kira Tidak Tadi kalau Warna biru Sama warna merah Itu Warna birunya Nyalah Kalau sekarang Nyalah semua Atau Kebalik Kalau kebalik Nyalah ini Kita akan coba Oh nyala Semuanya Berarti bisa ya Kalau warna Kuning Sama merah Jadikan satu Bisa Tapi kalau Dijadikan Sama warna Hijau Kayak ini Gak bisa Kayaknya Warna hijau Nyalah Yang nyala Cuma warna kuning Oke Berarti gak bisa Dijadikan satu Warna Hijau Oke Oke teman-teman Kayaknya Kayak gitu aja Untuk review Kali ini Di sini Pertama Aku tadi kan Review Kresak layangan Atau kresak Yang buat Menempel Menempel layangan Gitu Apa namanya Gak tau lah Aku gak begitu Paham tentang layangan Pokoknya dibuat layangan Oke Dan juga Aku jualan Lem Selain kresak Sama lem Aku juga jualan Lampu Lampu layangan Ini karena Apa ya Kalau musim layangan Mesti dikasih lampu Sama anak-anak Jadi Anak-anak itu Sering beli Ini Sering beli Lampu Kayak gitu Lampunya berbagai macam Ada warna hijau Biru Tiga warna Dua warna Merah Putih Kuning Dan juga Aku jualan Dinamo Dinamo yang kecil Dinamo kecil Dinamo besar Ada kabel Berbagai macam warna Untuk kabelnya Oke teman-teman Mungkin juga segini aja Untuk video kali ini Mudah-mudahan Video kali ini Bisa bermanfaat Untuk kalian semuanya Untuk usaha Seperti ini Sangat Sangat Menguntungkan Ketika Musim layangan Kayak gini Karena banyak orang Yang beli Lampu layangan Yang membeli itu Bukan anak-anak aja Bukan Anak kecil Tapi Biasanya Anak-anak yang udah dewasa Atau orang-orang yang udah dewasa Oke teman-teman Mungkin juga kesini aja Untuk video kali ini Mudah-mudahan video ini Bisa Bermanfaat Untuk kalian semuanya Bila kalian suka dengan video kali ini Jangan lupa Seperti biasa Tinggalkan like Comment dan share Kepada teman-teman kalian juga Oke Sekian dulu dari saya Sampai bertemu di video Setelan dunia Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakat